Assalamualaikum, yuk masak dan jualan bareng saya, Cui Seto buat kamu yang biasanya bikin sate selalu rasanya bumbunya gak pas ayo tonton video ini sampai selesai, ini bakalan enak banget bumbu satenya dan bakalan ku ajarin gimana caranya supaya pas motongin ayamnya tuh gak ribet dan gampang banget jadi pertama ayamnya, aku pakai ayam filet ya, satu ekor ini cuci bersih, kemudian simpan di freezer sampai setengah beku kayak gini kalau sudah setengah beku kayak gini bakalan gampang banget dipotong jadi kalian cobain ya, bekukan dulu hampir setengah beku baru kemudian dipotong-potong dan kalau bikin untuk dimakan sendiri di rumah atau untuk dijual sekalipun bikin yang potongannya gede-gede supaya satenya nanti empuk, juicy, gak alot karena biasanya alot itu kalau dia terlalu kering dan terlalu kecil jadi satenya jadi alot gitu, nah kalau kalian mau hasilnya empuk, juicy, potongannya yang gede-gede supaya makannya juga puas nah kalau sudah selesai dipotong-potong kemudian tusuk satenya ini direndam dengan air tujuannya itu supaya saat dibakar nanti tusukan satenya itu gak kering dan gak mudah terbakar gitu, dan terus kalau ada kulit atau lemak yang tercecer sedikit-sedikit itu sembilin aja diantara potongan daging, itu nanti bikin satenya nanti jadi makin kurih jadi kalau kalian biasanya beli di kaki lima itu pasti di bagian tengahnya ada kulitnya kan nah itu juga salah satu yang bikin satenya itu jadi kurih banget nah di sela-sela dagingnya ini usahakan jangan ada jarak jadi sebisa mungkin dirapetin supaya nanti gak kebakar gitu, nah kalau sudah kayak gini kalian bisa simpen di freezer mau besoknya bikin satenya, lusanya gampang, yang penting sudah ditusukin itu bisa disimpen di freezer atau misalkan kalian bikin ini dulu bikin dagingnya ditusukin dulu baru bikin bumbunya nanti dagingnya simpen dulu di freezer nah kita sisihkan dulu daging ayam yang sudah ditusukin tadi lalu kita bikin bumbunya ini aku pakai kacang tanah sebanyak 200 gram digoreng sampai kecoklatan kayak gini harus benar-benar mateng ya karena kalau kurang mateng nanti aromanya kurang enak dan rasanya kurang sedap kalau kacangnya mau disangrei boleh sesuai selera terus kemudian ini bumbu lainnya ada kemiri 8 butir, bawang merah 8 butir sama cabai keriting sebanyak 8 buah kemudian digoreng satu persatu karena supaya kemirinya itu kering banget sama bawang merahnya ini juga hampir kering kayak gini tapi cabainya cukup sampai layu aja gak usah terlalu kering nah kayak gini sebentar aja gak sampai 1 menit ini diaduk-aduk sebentar kemudian langsung diangkat nah kalau semuanya udah siap kayak gini tambahkan kacang mente sebanyak 50 gram aja ini yang bikin bumbu kacangmu nanti rasanya tuh premium banget yang bikin bumbu satemu tuh enak banget tuh ditambahkan kacang mente ya kemudian 3 sendok makan bawang putih goreng sama 3 lembar daun jeruk jadi supaya gak kalau kalian gak mau ribet bawang putih gorengnya beli aja di pasar itu banyak kemudian tambahkan air sampai dia terendam kemudian di blender sampai benar-benar halus nah kalau sudah kayak gini langsung aja tuang di panci kemudian tambahkan air pokoknya total airnya yang dipakai ini sekitar 1,5 liter karena nanti proses rebusnya ini lama ya sampai dia kental dan keluar minyaknya kemudian tambahkan 65 gram gula merah atau 2 bulatan seperti yang di video itu 2 bulatan kecil kayak gitu itu kutimbang 65 gram dan ini selama proses itu diaduk terus jangan dikasih garam dulu tunggu sampai kental baru dikasih garam nah ini prosesnya kayak gini ini setelah 45 menit ku rebus dan diaduk terus minyaknya udah mulai keluar baru tambahkan 1 sendok teh garam gak usah banyak-banyak karena bumbu sate itu kan rasanya creamy manis gitu ya kurihnya terasa tapi enggak-enggak terlalu asin nah ini udah cukup udah bisa dimatikan kompornya jadi bumbu satenya jangan terlalu kental nanti kalau dimatikan kompornya dan dia dalam keadaan dingin itu bumbunya bakal makin kental jadi kalau kalian mau panaskan lagi tambahkan air sedikit lagi gitu nah ini satenya udah selesai dibakar dan ini bumbunya enak banget langsung bisa dipakai kemudian tambahkan bawang merah mentah sama cabai potong dan satu lagi tipsnya kalau kalian mau bakar sate ngasih bumbunya jangan banyak-banyak saat akan dibakar itu cukup 1 sendok makan bumbu kacang untuk 10 tusuk sate sekali bakar itu sama kecap manisnya yang dibanyakin ya sama minyak dari bumbu sate itu tadi dan ini hasilnya satenya jadinya cantik banget bumbunya meresap dan rasanya gak kalah sama yang dijual-jual itu gimana? sudah siap bikin sate? makasih udah nonton Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum